Hai sebelum nang-nang-nang itu nangis oleh jembatan ya jadi dulu sebelum ada warung-warung itu biar temen-temen ini latihannya nang-nang jembatan ini karena alasannya tidak ada ruang itu kan penting dihomongi pada waktu itu sebuah institusi kebudayaan mesti iwis onol iya iwis ada di bentuk unu tapi belum di kesadaran unu ya kan lahir tahun 71 enggak ada semua artinya kan urung duit urung duit kesadaran bahwa dia harus bagaimana melingkupi melindungi mewadai itu kan orang-orang melindungi dan mewadai personal jangka berusaha nama-nama nah berarti sebagai orang yang berdiri berhadap residenya aktivitas perkesenian terutama buat temen-temen daripada latihan nang-nang itu artinya kemudian kan inisiatif dari seseorang bernama cakadar usulah sebenarnya sebenarnya pemahaman sadar usul diserap oleh kelompok-kelompok yang lain bahwa sudah ikut cunduhi kesadaran untuk saling mau karena gerakan ini sebenarnya gerakan-gerakan budaya ini penting ini nggak merasa penting nggak perlu diwadai lah nggak perlu diarsip lah menurut ya akhirnya berarti makanya ini menurut saya menurut saya butuh rasa iman saja ini saya kira butuh seniman itu butuh masyarakatnya negara pemerintah mestinya pemerintah karena memang di dalam kesenian itu lebih melekat pada persoalan-persoalan ya bisa semacam kritik sosial tapi itu kan sebagai kontrol check and balancing untuk satu berkehidupan bermasyarakat akhirnya WSNN jeneng ngomong bahwa kesenian itu penting dia sebagai kontrol sosial politik ya kemudian kita terapi di dalam proses itu dua-satu karyas yang juga bisa menjadi kritik sosial segera minim untuk kontrolnya tinggal gitu ya kalau kita ini juga tidak mau terjebak pada persoalan arus besar atau tema besar misalkan pada akhirnya begitu setelah reformasi kayaknya sudah kita juga tidak mau terjebak pada hal-hal yang sifatnya lokalitas banget satu kelompok itu ya tapi ilham bikin performance saya mengkritik tentang sebuah kota gitu nah itu kan apa itu satu tema-tema kecil melakukan pembacaan sebuah kota itu dan ini secara organisasi secara kelompok tetapi tidak butuh berkecimung pada persoalan-persoalan kecil tidak pada persoalan kecil dan tidak mau ikut arus besar tapi kita lebih kalau persoalan ya apa yang kita harus kita refleksikan untuk disuarakan ya kita juga gak selalu harus ngikut arus besar begitu ya artinya ngini tapi jendengkan gantaran api secara kelompok tidak membatasi memang gantaran api secara kelompok itu jadi dia gak pengen terlibat arus besar persoalan-persoalan lokalitas tapi artinya juga tidak menutup kemungkinan bahwa personal-persoalan itu akhirnya mensikapi bahwa personal-persoalan itu akhirnya mensikapi persoalan-persoalan lokalitas di sini dengan cekanya sendiri gitu iya tapi tetapi secara kelompok terusan sikapnya pilih nah kayak gini ya kaya kita itu kayaknya lebih penekanannya pada orientasi-orientasi estetiknya jadi yuk ngomong persoalan apapun lah yang gak penting misalkan misalkan ngomong kancil dan buaya yuk itu tinggal persoalan yang harus jadi penting disitu misalkan atau yuk minimal yuk yuk jadi satu hal sing standar lah tapi yang lebih jadi penekanan justru ketika pada gagasan-gagasan visual gagasan-gagasan pertunjukan terusan harapan yang jenis kan opo ini ketika mamah nih sambil membicarakan persoalan itu dari segi estetik kemudian sambil tonton kan harapan yang jenis cokok nonton itu ya opo nah saya kira opo yuk mau tidak mau kita juga tidak mau ngikuti apa yuk ngikuti hal-hal yang asing dati anunim masyarakat gitu jadi fase ini masyarakat saya pikir di dalam sebuah pertunjukan apa perkembangan teater teater itu mengalami kesenjangan dengan masyarakat masyarakat secara umum ini orang orang seperti film apa-apa, drama-drama gampang itu saya kira masyarakat itu kan kakein beban kakein pikiran, kakein beban kakein persoalan nonton pertunjukan jadi orang mikir akhirnya memunculkan satu pilihan-pilihan mungkin juga anggapan-anggapan teater itu tapi kan orientasi keilmuannya bahwa kesenian, teater itu harus tumbuh dan mengalami banyak perubahan makanya pencarian-pencarian atau eksplorasi itu jadi penting secara keilmuan itu lain begitu jadi kita ngikuti arus besar berita-berita itu cukup banyak nulasan-nulasan dari pakar-pakar dan segala macem akhirnya mau tidak mau pilihannya semua kan lalu artinya kan di masyarakat di media televisi atau koran atau apapun ini kan menurut aku kan tidak membangun seperti jenengan konsep teater yang sebenarnya membangun kemanusiaan tapi mau nonton sinetron sinetron terus pilih ini saya kira bisa artinya kita itu tetap mempertimbangkan satu isu-isu satu statement-statement makanya di tiap kali pertunjukan itu kita selalu membuka satu dialog karena ya itu pentingnya mentransformasikan persoalan maupun mentransformasikan satu capaian estetika ketika kita berproses itu disitu satu pertemuan-pertemuan dialog itu jadi dan terus sekarang posisi goyong ini teater api ketika kondisi yang begini teater ini persoalan penyikapan-penyikapan ketika itu tentang kita berupaya mengkritisi tentang dunia keadilan dunia peradilan nah terus di sisi lain juga karena memang kegaduan-kegaduan di dalam dunia peradilan itu kan memang sangat luar biasa tentunya juga peristiwa-peristiwa meskipun itu bukan bukan apa diomong pada saat itu bukan satu tren tapi itu banyak disakan disakan juga tentang peristiwa-peristiwa itu yang harus kita bicarakan nah ya semacam itu saja nah makanya akhirnya kita memilih naskah itu juga naskah Udo Ijaya nah padahal naskah itu juga syarat dengan teks dengan dialog nah sementara teman-teman juga ini kelompok di atas yang memang tolak teks nah saya penyikapan-penyikapan seperti itu hal-hal mana yang jadi harus didalami secara substansial dan bagaimana kita lebih mengedepankan gagasan-gagasan itu nah pemikiran-pemikiran apa isu apa statement apa yang harus kita lontarkan pada sebuah pertunjukan itu hal-hal yang bisa mendekati pada persoalan-persoalan itu sebenarnya agak-agaknya jika kita cari dari hal-hal realitas yang terdekati untuk monoku black black saya kira kita juga mengambil artistik itu ya ini yang anggapan terusan sekarang penjedengan antara api melihat sekarang tentang di Surabaya sekarang ya saya kira juga mereka mulai harus ya mau tidak mau harus berbenar sama saja harus berbenar tentang normal satu kehidupan baru seperti itu dengan terbatasan nah mereka harus menata realitas hidup dulu menata ekonomi dan sebagainya nah baru mereka bagaimana memulai berproses dan bagaimana melakukan kira-kira proyeksi kekaryahannya itu nah mereka harus lebih banyak bereksplorasi atau mempertimbangkan dari berbagai kekakasan itu saya kira itu menjadi satu yang